Tottenham tumbang dengan skor 1-2 atas West Ham United. Sementara itu, Eric Ten Hag pastikan MU tak akan belanja pemain di Januari. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo, Jabalmania. Kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan Liga Inggris malam. Dua laga terakhir pekan ke-15 Liga Inggris langsung digelar secara bersamaan pada dini hari tadi. Secara mengejutkan, Everton berhasil mengalahkan Newcastle United di Goodison Park dengan skor cukup telak 3-0. Di pertandingan lain, Tottenham Osborne melakoni derby London dengan berjumpa West Ham United meski berstatus tuan rumah. Tottenham tumbang dengan skor 1-2. Hasil ini membuat mereka tertahat di peringkat 5 kelas main. Tak diperkuat Benzema, Al-Ithihad Bapak Pelur dikandang Damak. Al-Ithihad dihajar tuan rumah kalah bertandang ke markas Damak di Prince Sultan bin Abdul Ajistadio. Dalam laga lanjutan, sawah diprolik pekan ke-16. Al-Ithihad pulang tanpa poin, usah kalah dengan skor 1-3. Pada laga ini, Al-Ithihad lagi-lagi tak diperkuatkan Benzema. Sang penyerang saat ini masih menepi karena menjalani masa pemulihan cedera. Hasil ini membuat Al-Ithihad tertahan di peringkat 4 kelas main sementara. Ferran Torres ambil ancang-ancang pergi dari Barcelona. Ferran Torres sudah hampir dua tahun membela Barcelona. Di tahun pertamanya, Torres menjadi salah satu pemain andalan Barcelona. Namun saat ini pinggir berusia 2-3 tahun itu mulai tergusur dari skuad Barcelona. Dilansur oleh AS, Torres mulai gerah dengan situasi ini. Sang pinggir dilaporkan akan pergi dari game Mew di musim dingin nanti. Torres membutuhkan jam bermain reguler agar ia dipanggil memperkuat Spanyol di Euro 2024. Torres pun berpeluang kembali ke Liga Inggris seiring adanya ketertarikan dari Tottenham Hotspur. Eric Ten Hag pastikan Mew tak akan belanja pemain di Januari. Magister United tak akan bergerak aktif di bursa transfer Januari mendatang. Manager Eric Ten Hag akan berfokus memperbaiki kualitas timnya di sisa musim ini. Hal itu diunggapkan langsung oleh sang pelatih baru-baru ini. Pelatih asal Belanda itu menilai ada aspek finansial yang membuat MU harus berhemat agar bisa leluasa mengejar pemain di bursa transfer musim panas. Ia juga menilai merekrut pemain di pertengahan musim cukup beresiko. Liverpool ingin berpanjang masa bakti jual matip. Jual matip jadi salah satu andalan diri di belakang Liverpool selama beberapa tahun terakhir. Namun sekarang masa depan matip tidak jelas, sebab kontraknya di Anfield akan berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Kini Football Insider mengklaim bahwa Liverpool akan segera menawari matip kontrak baru. Dengan usia yang sudah menginjak 32 tahun, pek asal Cameroon itu kemungkinan akan mendapatkan kontrak berdurasi jangka pendek. Baru gabung, Noni Madweke. Cari pintu keluar dari Chelsea. Noni Madweke adalah salah satu pemain baru Chelsea. Ya direkrut dari PSP Endofon pada awal tahun kemarin, namun winger berusia 21 tahun itu masih minim mendapatkan jam bermain di bawah asuhan Mauricio Bochettino. Kini Tim Tok melaporkan bahwa Madweke mulai resah dengan situasinya. Yang digabarkan ingin pergi dari Chelsea di musim dingin nanti, The Blues pun digabarkan siap melepas sang pemain, namun dengan status pemain pinjaman. RB Leipzig isinkan Werner hengkang dengan status pinjaman. Pada musim ini, timo Werner tampil memlempem bersama RB Leipzig. Panjirang 27 tahun itu hanya mampu mencetak 2 gol dan 1 asis dari total 13 penampilan. Kondisi ini membuat posisinya di squad utama semakin tergeser. Werner sendiri ingin hengkang ke klub lain demi jam bermain reguler. Kini Bild mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga RB Leipzig, Rauvin Scroder, telah mengisinkan Werner meninggalkan klub dengan status pemain pinjaman di Januari. Sudah latihan penuh, Raffae Leo siap tampil bersama Milan. Raffae Leo mengalami cedera hamstri di babak pertama saat AC Milan bermain imbang 2-2 dengan Leipzig pada November lalu. Cedera itu membuatnya harus absen pada lagam melawan Fiorentina, Borussia Dortmund, dan Frosinone. Cedera Veleo semakin dekat untuk kembali beraksi bersama Rossoneri, yang telah mengikuti sesi latihan squad pada tengah pekan ini. Jika kondisinya fit, Leho bisa comeback di laga kontra Atalanta akhir pekan ini. Ardeguler berpotensi debut di laga lawan Villarreal. Real Madrid mengumumkan cedera Ardeguler pada 26 September lalu. Dia harus menepi akibat mengalami masalah pada ototnya. Ini menjadi cedera kedua Ardeguler setelah bergabung ke Real Madrid pada musim panas lalu. Kini tanda-tanda baik diterkait kondisi Ardeguler sudah mulai terlihat. Menurut laporan Football Ispana, pemain Borussia 18 tahun itu berpeluang menjalani debut saat Real Madrid menjamu Villarreal pada akhir pekan ini. Perkuat lini tengah, Arsenal incar Martin Zubimendi. Menjelang pembukaan Borussia Transform Musim Dingin, Arsenal mulai bersiap untuk belanja. Sektor lini tengah jadi prioritas Transform Miguel Arteta. Ini disebabkan Thomas Partey harus juga absen cukup lama akibat cedera parah. Dalam sedai lima il, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Arteta menilai Zubimendi merupakan pengganti yang sempurna untuk Jorginho dan Partai. Jaksa Italia minta Paul Pogba dilarang bermain 4 tahun. Paul Pogba gagal dalam tes doping rutin usaha laga kontra Udinese di Serie A pada akhir Agustus lalu. Dalam tes awal dan analisi selanjutan, Pogba memiliki jejak DHEA dalam tubuhnya, zat yang dilarang di Serie A. Kini kantor kejaksaan anti-doping di Italia telah menyelesaikan prosedur mereka menyusul kegagalan tes doping Paul Pogba pada bulan Agustus lalu. Mereka meminta hukuman stokorsing 4 tahun untuk gelandang Juventus itu. Santos FC degradasi setelah 111 tahun. Santos FC merupakan salah satu klub besar di Liga Brazil. Klub ini pernah melahirkan para pesepak bola hebat, seperti Pelis sampai Neymar. Namun di musim ini, Santos FC tampil melempom di Liga Teratas Brazil. Santos pun mengakhiri musim ini dengan finish diberingkat ke-17 dengan 43 poin dari 38 pertandingan. Dilansir di berbagai sumber, Santos akhirnya merasakan dikredasi setelah 111 tahun berlaga di level tertinggi. Gianluigi Donnarumma di scores 2 pertandingan Gianluigi Donnarumma menghadapi hukuman larangan bermain 2 pertandingan setelah terkena kartu merah dalam laga melawan Le Havre akhir pekan lalu. Keputusan ini telah diumumkan oleh badan pengatur Liga Perancis. Donnarumma diusir keluar lapangan pada menit ke-10 setelah melakukan sapuan bola dengan kaki tinggi. Dengan hukuman ini, Donnarumma akan absen dalam 2 pertandingan PSG di Liga Perancis melawan Nantes dan Lille. Mikel Arteta tak akan dapingi Arsenal hadapi Aston Villa. Mikel Arteta menerima kartu kuning ketiganya pada musim ini di laga Arsenal kontra Lutontown. Hal ini setelah sang pelatih menerobos masuk ke dalam lapangan saat diklonres mencetakul kemenangan pada menit ke-97. Akibat hal tersebut, Mikel Arteta tak akan bisa menemani anak kasuhnya dari pinggir lapangan saat menghadapi Aston Villa. Meski demikian, Arteta mengaku tak menyesal karena kemenangan ini sangat penting bagi Arsenal. Harry Maguire jadi pemain terbaik Premier League edisi November. Sepanjang bulan November kemarin, Harry Maguire tercatat bermain penuh dalam 3 pertandingan Manchester United. Dia juga turut membantu Setan Merah meraih kemenangan atas Fulham, Lutontown, dan Everton. Berkat penampilan konsistennya, Harry Maguire masuk nominasi pemain terbaik Premier League di bulan November tahun 2023. Kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, pek timnas Inggris itu terpilih sebagai pemenangnya. Perusia Dortmund ingin tukar Daniel Malen dengan Jadon Sancho. Karir Jadon Sancho di match turunnya tidak secemerlang ketika ia bermain bersama Dortmund. Bahkan di musim ini, ia belum mendapat kesempatan bermain usai terlibat perang dingin dengan sang manajer Arik Ten Hag. Kini dilansirkan sport build, Sancho memiliki peluang untuk kembali merapat bersama Dortmund. Klub Bundesliga itu sedang mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan Daniel Malen dengan Jadon Sancho. Barcelona berniat perpanjang masa peminjaman Joao Felic. Barcelona meminjam Joao Felic dari Atletico Madrid untuk musim-musim ke depan. Kini masa tinggalnya hanya menyisakan beberapa bulan lagi. Namun, Atletico Madrid dikabarkan sudah enggan untuk menerima Joao Felic kembali. Situasi ini kemudian coba dimanfaatkan Blaugrana yang sebenarnya punya opsi untuk mempermanenkan sang winger. Meski demikian, Barcelona disebut kesulitan menemui permintaan harga Atletico di angkat 80 juta euro. Alhasil, menurut Deportivo melaporkan bahwa Barcelona ingin menebus klausul sang pemain di tahun 2025. Guardiola akan pensiun jika City raih treble winner musim ini. Pep Guardiola terus mencatatkan tinta emas dalam karirnya sebagai juru taktik Manchester City sejak 2016-2017. Puncaknya terjadi di musim 2022-2023 ketika Guardiola mengantarkan City merengkuh status treble winners. Keberhasilan Manchester City meraih treble winners dianggap Pep Guardiola bukan hal yang mudah dilakukan. Ia bahkan bercanda akan pensiun sebagai pelatih andai The Citizen bisa melakukannya lagi di musim ini. Real Madrid berdi tengkat Klian Mbappe hingga 15 Januari 2024. Real Madrid akhirnya telah menentukan sikap dalam perburuan penyerang PAG Klian Mbappe. Dilansir dari diari UAS, Real Madrid bakal memberikan tawaran kepada Klian Mbappe mulai tanggal 1 Januari 2024. Los Blancos bakal mengalokasikan waktu 2 minggu dalam proses negosiasi dengan pihak Mbappe. Namun jika dalam batas waktu sampai 2 minggu itu tidak membuahkan hasil, maka mereka akan bergerak mencari target transfer lain. Arsenal turut ramaikan perburuan Jeremy Frimpong Arsenal nampaknya punya target transfer baru di musim dingin nanti. Dilansir 90 Minutes, The Gunners dilaporkan berminat pada back lever Cousin Jeremy Frimpong. Menurut laporan tersebut, Arsenal berminat untuk pemboyong Frimpong untuk memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Sang back sendiri dikabarkan hanya bisa ditebus dengan bayaran 40 juta euro di tahun 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!